Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta Prof. Dr. Pratikno menandatangani Memorandum of Understanding antara Pemprov DKI dengan Universitas Gajah Mada. Kerjasama itu meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan aparatur Pemprov DKI. Menurut Pratikno, Jakarta merupakan jendela Indonesia. Karena itu, UGM sebagai salah satu universitas terbesar di Indonesia ingin memberikan kontribusi. Pemprov DKI bekerjasama dengan UGM untuk program penghijauan dan kesehatan. UGM juga akan menyediakan pelatihan dan teknologi untuk antisipasi banjir Jakarta. Selain itu, UGM juga mengenalkan teknologi penyuntikan tanah untuk menghindari penurunan tanah. Bentuk kerjasama ini diharapkan dapat menginspirasi kota-kota lain untuk melakukan hal yang sama. Kita mengenalkan penyuntikan air tanah. Kita mendorong pemerintah DKI bersama-sama dengan pemerintah DKI untuk menyuntikkan air ke dalam tanah sehingga mengurangi resiko penurunan tanah. Yang kedua adalah tentang pengelolaan sampah. Ini bukan isunya, bukan hanya zero waste saja, tetapi juga bagaimana memanfaatkan sampah ini untuk industri, terutama untuk pengembangan energi. Kita ingin sebuah kerjasama yang konkret. Tadi sudah sebuah Pak Rektor mengenai injeksi ke air tanah yang paling dalam, kemudian mengenai ruang terbuka hijau, tapi ruang terbuka saja yang terkoncep dengan baik. Tadi sudah sebuah Pak Rektor mengenai ruang terbukaan yang terbukaan yang terbukaan.